Halo teman-teman youtube, memulai bisnis itu tidak mesti dengan modal yang besar ya dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga tidak harus dengan modal yang besar bagi mas bro dan mbak bro yang bermodal kecil pun juga bisa meraup keuntungan yang besar yang penting tahu cara dan strateginya tanpa harus merusak harga pasar nah salah satunya di video kali ini saya akan share ide bisnis modal kecil dari kacang 1kg kita olah jadi cemilan lalu kita jual bisa jadi 100-120 ribu buat mas bro dan mbak bro yang ingin tahu lebih detailnya dan yang ingin punya bisnis untung besar simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal dalam pembuatannya selamat menikmati oke mas bro dan mbak bro langsung saja kita mulai jangan lupa dipersiapkan bahan utamanya yaitu 1kg kacang kedelai dicuci bersih dan kemudian kita rendam selama 5-8 jam ya kenapa direndam agar kacang bisa mengembang dan cepat empuk atau lunak ketika nanti kita merebusnya sambil dicuci dan dibersihkan juga kulit-kulit airnya ya mas bro dan mbak bro semua setelah dicuci bersih selanjutnya pindahkan ke wajan untuk kita rebus kacang ini kita rebus sampai mendidih atau sampai benar-benar empuk oh iya mas bro dan mbak bro tadi kacang kedelai ini saya beli seharga Rp11.000 ya di tempat saya kalau di tempat lain saya nggak tahu berapa harganya nanti kita olah bisa kita jual nih dengan harga Rp100.000 sampai Rp120.000 sangat mantap sekali ini mas bro oke untuk step selanjutnya setelah kacang mendidih kira-kira kalau sudah empuk selanjutnya kita pindahkan ya untuk kita tiriskan airnya sambil kita dinginkan pastikan kacang benar-benar sudah dingin dan sudah tidak ada lagi kandungan airnya untuk kita olah ke step selanjutnya ya mas bro jika kacang sudah dingin dan sudah tidak ada lagi kandungan airnya untuk step selanjutnya mas bro dan mbak bro bisa menambahkan 1 sendok teh ragi tempe jangan terlalu banyak ya kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata ini pastikan kacang dan ragi benar-benar tercampur ya benar-benar tercampur merata semuanya supaya kacang kedelai ini bisa berfermentasi dengan sempurna dengan maksimal otomatis nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik oke mas bro dan mbak bro selanjutnya kita akan menambahkan tepung jadi dari 1 kg kacang tadi setelah kita rendam dan rebus itu jadinya hampir 2 kg ya karena dia mengembang kacangnya untuk tepungnya saya menggunakan tapioca itu sebanyak 1200 gram atau 1,2 kg lalu campurkan secara merata ya oke mas bro dan mbak bro untuk step selanjutnya kita akan kemas ke dalam plastik mas bro dan mbak bro bisa menggunakan plastik roll kebetulan di daerah saya lagi kosong nih yang jualan plastik rollnya jadi plastik 5 kg saya potong-potong aja ya saya bagi-bagi itu lebarnya sekitar 8-9 cm ya kalau untuk panjangnya bebas aja terserah mas bro dan mbak bro kira-kira mau panjangnya seberapa dan jangan lupa dipencet-pencet agar dia lebih padat supaya hasilnya lebih bagus ya kira-kira seperti inilah oke untuk step selanjutnya setelah mas bro dan mbak bro mengemasnya ke dalam plastik dan pastikan ketika mengemasnya benar-benar padat agar bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dan jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi agar proses fermentasinya berjalan dengan sempurna lakukan hingga selesai ya mas bro dan mbak bro sebelum lanjut yang masih menonton mengikuti step by step resep ini yang belum subscribe jangan lupa dicocok dulu tombol subscribe-nya karena kitchen sepolan akan update video dengan modal ekonomis setiap minggunya selanjutnya ini akan saya simpan selama kurang lebih 2 hari untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan kira-kira begini hasilnya ya setelah proses fermentasinya selama 2 hari cukup bagus hasilnya padat oke kita lanjut ke proses selayak berikutnya disini saya akan potong-potong menggunakan pisau-pisau karter supaya ini hasil bisa lebih tipis lagi ya jadi usahakan memotongnya setipis mungkin agar nanti ketika kita menggorengnya bisa lebih crispy dan lebih renyah kira-kira seperti ini ya mas bro dan mbak bro hasilnya jadi nanti ketika memotongnya usahakan setipis mungkin mau pakai alat apapun mas bro dan mbak bro memotongnya ya usahakan setipis mungkin ya oke untuk step selanjutnya disini saya akan menggorengnya disini saya menggunakan minyak sekitar kurang lebih 1 kg ya lalu digoreng hingga warnanya kuning kecoklatan jadi jangan terlalu lama menggorengnya dan juga disini saya menggunakan api yang sedang ya jadi jika ada yang lengket ya sambil dipisah-pisah sambil dibolak-balik sambil diaduk-aduk hingga meratangnya bisa merata jadi sekedar informasi buat mas bro dan mbak bro yang mau memulai usaha tapi terkendala dengan modal yang minim mas bro dan mbak bro bisa mencoba ide usaha ini ya ini modalnya sangat ekonomis sekali pengerjanya tidak terlalu rumit dan potensi keuntungannya yang sangat besar ya apalagi ini potensi pasarnya sangat luas mas bro bisa jual dimana saja dan bisa disuplai ke tokoh oleh-oleh supermarket dan warung-warung kecil tergantung bagaimana cara kita mengemasnya ya mas bro oke sudah selesai kita menggoreng ini hasilnya sangat crispy sangat garing ya ini insya Allah ini bisa tahan lama dan ini rasanya masih tawar belum saya campurkan bumbu apa-apa sebelum mengemasnya ini saya bagi dua dulu karena ini akan saya buat dengan dua rasa yang pertama ini rasanya original bumbunya itu satu sendok makan garam satu sendok makan kaldu jamur dan setengah sendok makan itu bawang putih bubuk ya ini bisa mas bro dan mbak bro mencampurkannya dengan blender ya nah inilah bumbu yang saya taburkan untuk yang rasa original racikan bumbu yang original ini sangat enak sekali ini saya olah sendiri ya mas bro dan mbak bro nanti bisa mencobanya di rumah untuk takarannya nanti bisa disesuaikan saja dengan selera ya yang penting takaran dari saya itu satu sendok makan garam satu sendok makan kaldu jamur dan setengah sendok makan bawang putih bubuk untuk rasa yang kedua saya taburi dengan rasa balado untuk resep bumbu baladonya mas bro dan mbak bro bisa tengok di link di atas ini saya sudah buatkan videonya hasil racikan olahan saya sendiri dan untuk step selanjutnya ini keripiknya kita kemas saja disini saya menggunakan plastik peper bening ukuran 15x27 untuk isinya bisa disesuaikan saja dengan pasaran di daerah mas bro dan mbak bro masing-masing kalau saya itu isinya sekitar 150 gram seperti biasanya sebelum di press disini saya menambahkan sedikit daun jeruk yang sudah digoreng kering ya ini berfungsi sebagai pengharum jadi ketika nanti konsumennya membuka kemasan ini itu aroma yang sangat wangi itu keluar dari kemasan cengilan keripik ini ya dan jangan lupa dipasang sticker atau label ya agar produk-produk kita bisa lebih gampang dikenali oleh konsumen kalau untuk mencetak label ini tidak terlalu mahal ya disini saya mengambil yang ekonomis saja dengan harga 8 ribu per lembar dengan dapatnya sekitar 30 label ya itu kalau di daerah saya ya saya tidak tahu di daerah lain harganya berapa ya jadi untuk kemasan seperti ini bisa dijual secara online atau disupply ke supermarket, minimarket atau ke toko oleh-oleh ya oke mas bro dan mbak bro sudah selesai kita olah dan sudah selesai juga kita kemas ya jadi dari 1 kg kacang tadi dapatnya sekitar 12 bungkus keripik kacang kedelai ya jadi cukup lumayan banyak dapatnya kalau untuk harga jual disesuaikan saja di daerah mas bro dan mbak bro masing-masing ya yang penting jangan sampai merusak harga pasar kalau di daerah saya ini pasaran harganya dengan berat 150 gram ini saya menjualnya harga antara 8 sampai 10 ribu jadi dari kacang 1 kg tadi dapatnya 12 bungkus kalau kita jual 8 ribu atau 10 ribu itu potensi yang akan kita dapat 100 ribu sampai 120 ribu jadi sekali lagi untuk isi dan harga jualnya silakan mas bro dan mbak bro sesuaikan saja dengan harga pasar di daerahnya masing-masing ya karena setiap daerah itu pasti harga jualnya berbeda-beda apalagi daerah yang wisata ya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh